Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 Tidak Gimana ini Siapa ini Kindi Anjul Hal pertama yang ingin menjaga harapannya adalah Membanggakan orang tua Semoga Allah mudah Yang kedua Masuk surga Terlebih bisa masuk segala barang-barang bersama Dengan keluarganya, orang tua Dan semoga buat kita juga bersama Terima kasih Saya cerita begini Dan saya ajak teman-teman begini Saya kasih cerita sedikit tentang hidup saya Waktu saya kemudian Dalam kehidupan saya Itu penuh dengan doa Full of doa Karena begini dalam konteksnya Doa itu hanya akan dikabulkan sama Allah Oleh mereka yang Hatinya benar-benar ikhlas Ketika dia berdoa pada Allah Dan salah satu karakteristiknya Ikhlas berdoa pada Allah adalah Ketika dia sudah bertobat Terlebih dahulu Nah, kenapa kemudian kita meminta doa Dengan banyak orang Itu yang saya lakukan dulu Pada saat saya mau menikah Saya minta doa sama banyak orang Ketika saya mau kuliah Saya minta doa dengan banyak orang Karena begini, kita tidak pernah tahu dari doa mana yang dikabulkan oleh Allah Jadi semakin anda kemudian banyak berdoa Dan meminta doa dari orang-orang yang anda kenal Baik yang tidak pernah sekalipun Kalau dia kemudian amin saja Di aminkan Itu kita belum Tapi kita tidak pernah tahu Bisa jadi di doa yang kemudian di aminkan Itulah dikabulkan oleh Allah Bisa jadi itu adalah tukang mie ayam Saya ketika tukang mie ayam itu Saya bilang Pak, saya besok mau ujian nasional ini Doain ya Semoga kemudian bisa sukses Kita tukang mie ayam Amin Semoga dikabulkan Sama gitu dong Tapi kita tidak pernah tahu Bisa jadi tukang mie ayam ini lagi soleh-soleh Lagi dekat-dekat dengan Allah Nah, itu yang kemudian Dan disitulah kemudian Saya melihat bahwa kekuatan sebuah doa Doa itu menjadi sangat penting Buat teman-teman Dan mudah-mudahan Mulai malam hari ini Kita banyak berdoa Ya Karena Allah itu Tempatnya kemudian kita bergantung Teman-teman sekalian Malam hari ini Saya ingin mengajak teman-teman semua Belajar tentang satu hal Mungkin ini Bagi teman-teman semua Ada yang sudah pernah Bahkan ada yang belum pernah Tidak apa-apa Tapi ini adalah Satu pelajaran berharga Bagi teman-teman semua Hal ini Dilakukan oleh Para generasi salafus soleh Generasi para sahabat Generasi para ulama Hal terdahulu Yaitu apa? Yaitu adalah Bagaimana kemudian Kita melakukan Histropeksi diri Agar hidup kita Lebih bermakna Yang biasanya kita kenal dengan Muhasabat Umar bin Hattab mengatakan Hasibu Yangku Sabu Qobla Yangku Hasab Hisaplah diri kalian Sebelum kita dihisap oleh Allah SWT Kita ini kan Setiap hari Ada gak Dalam satu hari itu Yang tidak pernah Melakukan dosa Kalau kita mau capati Isyap Isyap Itulah kemudian Gunanya seorang muslim Melakukan Muhasabat Umar bin Hattab Kalau kamu dengar ceritanya Kenal Umar bin Hattab Semuanya Siapa dia? Sahabat Rasulullah Bagaimana karakternya dia? Bagaimana wataknya Umar? Tegas Keras Tapi tahu gak Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar selalu menangis Di malam hari Umar selalu menangis Di malam hari Umar selalu bersedih Di malam hari Kenapa? Karena pada saat dia jahiliyah Sebelum masuk Islam Dia sempat melakukan Sebuah dosa yang sangat besar Yang dia terlalu Kemudian minta doa Kepada Allah Supaya di Maafkan Diberikan ampunan Apa itu? Dia kuburkan Putrinya hidup diri Kita tahu Pada zaman dulu Di Arab jahiliyah Seorang perempuan itu Menjadi aib Bagi Bangsa Arab Pada saat itu Dan Umar bin Hotob Seorang preman Puraish pada saat itu Orang yang dikenal Dengan perangainya yang keras Punya anak perempuan Bagaimana kira-kira Dia akhirnya Dihadapan masyarakat Arab Pada saat itu Dia malu Maka cara satu-satunya Yang dia lakukan adalah Dia gali Kemudian kuburan Untuk putri Di sebelah rumah Dia gali sampai dalam Bangsa putrinya Putrinya Kalau gak boleh tahu Dalam sejarahnya itu Putrinya mendampingi Umar Jadi putrinya nanya Abi Ini untuk apa? Umar kemudian Lali terus sambil menangis Sampai kemudian Cukup Untuk menguburkan putrinya Putrinya digendong Lalu dimasukkan ke dalam Ketika dia sudah Dimasukkan ke dalam Umar kemudian Menangis Tapi kemudian Umar keluar Dari lubang yang Habis dia gali Lalu dia Lahan-lahan Buruk tanahnya Tenggelamkan putrinya Sampai kemudian Putrinya menjadi Menangis Dia tetap Kemudian kuburkan Sampai akhirnya Itu yang dilakukan Yang kemudian Membuat dia terus Menangis ketika Malam hari Itu yang dilakukan Dia gunakan Malam-malamnya Menjadi Malam-malam yang Penuh dengan Kesedihan Penuh dengan Pertobatan Inilah yang kemudian Yang kita lakukan Bagaimana kemudian Kita hiasi Malam-malam kita ini Karena kita yakin Bahwa yang namanya Kehidupan tidak lepas Dari dosa-dosa Yang kita lakukan Pertanyaannya Apakah kemudian Dosa-dosa itu Kita diampuni oleh Allah SWT Itu harus jadi Pertanyaan buat kita Bisa jadi Allah Belum mengampuni Karena kita belum ikhlas Belum seluruhnya Kita bertobat sama Allah Bacaan Quran kita Sampai hari ini Ini adalah Bacaan Quran yang Sampai kerompongan saja Tidak masuk ke dalam hati Hafalan Quran kita Saja hanya Hafalan Quran yang Berdasarkan target-target saja Tapi tidak masuk ke dalam hati Tidak diaplikasikan Itu yang menjadi Pertanyaan buat kita Teman-teman sekalian Ada sebuah Hal yang harus kita Renungkan dalam Kehidupan ini Yang teman-teman Semua harus tahu Hidup di dunia ini Kita tahu bahwa Manusia itu Berada di alam Dunia saat ini Hidupnya penuh Dengan ibadah Kepada Allah SWT Apa yang harus kita lakukan Di muka bumi ini Inilah kemudian yang menjadi bekas Sehingga pada saat nanti Kita akan Menyiapkan diri kita Pada kemana kita Pada saat Kapan Kita siap Malekat Israel Akan menjemput kita Dan kemana kita Hidup di dunia ini Cuma sementara Sampai jumpa di dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!